Penasehat hukum dari keluarga korban premanisme dan persekusi Ivan Sugianto meminta polisi untuk mendalami pasal dan tindak pidana yang terjadi dengan memeriksa semua yang terlibat saat kejadian. Menurut penasehat hukum keluarga, pasca penangkapan dan penahanan tersangka Ivan Sugianto, keluarga masih harus mendatangi sekolok untuk mengobati trauma yang dialami. Hal ini dilakukan karena kekerasan verbal dan psikis yang dialami pihak keluarga terjadi usai kejadian di depan SMA Gloria II Surabaya beberapa waktu lalu. Selain itu penasehat hukum keluarga juga meminta polisi untuk terus mendalami kasus dan juga pasal yang disangkakan ke Ivan di mana pasal saat ini ancaman hukumannya hanya 3 tahun penjara. Pendalaman kasus premanisme dan persekusi ini menurutnya bisa dilakukan dengan memeriksa seluruh pihak yang terlibat dan mengetahui kejadian saat itu. Sebagai praktisi hukum, menurut saya itu perlu dipedalam lagi melalui pemeriksaan-pemeriksaan dengan pihak yang terkait. Mengingat dugaan tindak pidananya, ancaman hukumannya itu adalah ancaman di bawah 5 tahun. Jadi sebaiknya didalami kembali. Tapi kami mengapresiasi kinerja aparat tenaga hukum dalam hal ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.